Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua jadi di video kali ini kita akan coba berbagi tutorial mengenai cara transfer saldo Shopee Pay ke saldo dana teman-teman nah cara ini bisa kalian gunakan untuk akun Shopee Pay yang sudah di upgrade atau yang masih belum di upgrade oke biar gak lama-lama lagi mari kita langsung saja masuk ke tutorialnya oke teman-teman semua jadi disini pertama-tama saya ingin coba masuk dulu ke aplikasi dana saya nah selanjutnya setelah kita masuk di aplikasi dana disini bisa teman-teman lihat bahwasannya untuk saldo awal di aplikasi dana saya saat ini masih 272.500 nah selanjutnya disini kita akan coba mulai transfer saldo Shopee Pay ke saldo dana nah untuk caranya sendiri cukup mudah sekali ya teman-teman jadi disini teman-teman silakan keluar terlebih dahulu dari aplikasi dana lalu selanjutnya disini kalian bisa masuk ke aplikasi browser nah untuk aplikasi browser disini saya menggunakan browser google chrome jadi selanjutnya setelah kita masuk di browser google chrome di bagian atas ada kolom pencarian nah pada bagian kolom pencarian ini silakan teman-teman langsung saja tuliskan situs yaitu hotelmurah.com teman-teman lalu selanjutnya disini kalian bisa langsung kunjungi untuk situs ini sehingga nanti disini kita bakal diarahkan ke tampilan seperti halnya ini dimana pada bagian ini disini teman-teman bisa memilih tujuan transfernya karena kebetulan disini kita itu ingin transfer saldo swapipay ke saldo dana berarti tujuan transfernya adalah dana silakan teman-teman pilih saja yang bagian icon dana nah nantinya disini kita bakal diarahkan ke tampilan masukkan nomor hp nah pada bagian ini silakan teman-teman masukkan nomor hp yang terdaftar di aplikasi dananya nah jadi disini saya masukkan dulu nah selanjutnya setelah kita selesai memasukkan nomor hp yang terdaftar di aplikasi dana di bagian bawah disini teman-teman bisa memilih nominal yang ingin kalian transfer ke dana contoh disini saya ingin transfer swapipay ke dana yaitu Rp20.000 jadi disini silakan pilih yang dana Rp20.000 lalu selanjutnya setelah kita pilih dana Rp20.000 di bagian bawah ada tombol lanjut silakan teman-teman langsung saja klik lanjut nah nantinya disini kita bakal diarahkan ke tampilan pembelian dimana pada bagian ini untuk dana yang Rp20.000 ada biaya admin Rp1.000 selanjutnya disini teman-teman silakan langsung saja scroll ke bagian bawah untuk memilih metode pembayarannya nah untuk metode pembayaran sendiri disini teman-teman bisa langsung pilih yang bagian swapipay atau disini teman-teman juga bisa pilih yang bagian kris jadi disini sama-sama bisa nah selanjutnya disini saya pilih saja yang bagian kris ya teman-teman karena biaya pemrosesannya cukup murah sekali yaitu sekitar Rp363 kalau yang swapipay disini Rp500 teman-teman jadi disini saya pilih saja yang bagian kris lalu selanjutnya disini silakan teman-teman langsung saja klik lanjutkan pembayaran nah nantinya disini kita bakal diarahkan ke tampilan QR kode dimana pada bagian ini silakan teman-teman screenshot terlebih dahulu untuk QR kodenya lalu hasil screenshotnya silakan kalian edit agar hanya QR kodenya saja nah jadi seperti ini lalu selanjutnya silakan kalian selesaikan proses editingnya dan kalian bisa keluar dari aplikasi browsernya lalu selanjutnya disini kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi Sopi nah selanjutnya setelah kita masuk di aplikasi Sopi jadi disini teman-teman bisa langsung klik pada bagian icon Sopi Pay disebelah kiri menu koin nah jadi disini kita klik dulu nah selanjutnya kita bakal diarahkan ke tampilan menu Sopi Pay dimana pada bagian ini silakan teman-teman langsung saja klik pada bagian menu bayar selanjutnya disini kita bakal diarahkan ke tampilan QR kode teman-teman nah karena disini kebetulan QR kodenya adalah hasil screenshot jadi disini teman-teman ambil saja dari galeri nah di bagian atas ada icon galeri silakan teman-teman klik satu kali saja nah selanjutnya disini teman-teman bisa langsung pilih QR kode yang barusan kalian edit dan screenshot lalu selanjutnya disini silakan kalian centang di bagian pojok kanan atas untuk menyetujuinya nah nantinya kita bakal diarahkan ke tampilan pembayaran dimana pada bagian ini untuk harganya yaitu Rp21.363 ya teman-teman jadi Rp363.363 ini adalah biaya pemrosesan lalu selanjutnya silakan teman-teman langsung saja klik lanjutkan nah nanti kita bakal diarahkan ke tampilan metode pembayaran dimana pada bagian ini yang kalian pilih adalah Sopi Pay lalu selanjutnya disini silakan teman-teman langsung saja klik bayar sekarang nah nanti misal muncul autentikasi sidik jari silakan teman-teman gunakan sidik jari kalian atau pin dari Sopi Pay kalian nah jadi disini sudah berhasil ya teman-teman untuk proses pengiriman saldo Sopi Pay ke saldo dana selanjutnya disini silakan teman-teman tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya biasanya memakan waktu kurang lebih 1-5 menit sudah masuk nah selanjutnya disini saya ingin coba keluar dulu ya teman-teman dari aplikasi Sopi saya lalu selanjutnya disini saya ingin coba masuk ke aplikasi dana nah selanjutnya setelah kita masuk di aplikasi dana nah jadi disini untuk saldonya sekarang sudah berubah menjadi Rp292.500 teman-teman jadi sudah bertambah senilai Rp20.000 lalu selanjutnya disini teman-teman juga bisa lihat pada bagian riwayat transaksi biasanya akan ada riwayat transaksi yaitu saldo masuk Rp20.000 yaitu disini ya teman-teman jam 10.23 dan di atas disini masih jam 10 lewat 25 menit sekitar 2 menitan ya teman-teman ataupun 1 menitan sudah masuk nah jadi seperti itu untuk bagaimana cara transfer saldo SopiPay ke saldo dana oke mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga tutorialnya bermanfaat dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya